Intro Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia Info hari ini Yasin jadi iman sholat 5 waktu dan berawet Di penjara Ajar banduan mengaji Umum mengetahui penyanyi Yasin Sulaiman King Ditempatkan di penjara Sungai Bulo atas dua pertuduhan Mengedar dan menahan 17 pokok ganja di kediamannya 24 Mac lalu Abang kepada penyanyi itu Yaitu Zain Sulaiman berkongsikan Yasin berada dalam Keadaan baik dan semakin Positif menurut Zain lagi Yasin turut menjadi iman Sholat 5 waktu dan terawet Di penjara malah Yasin turut mengajar banduan Lain mengaji Minggu lepas saya dan ayah Pergi melawatnya di penjara Insya Allah pada hari raya ini pun Nak cuba melawat lagi Alhamdulillah Dia dalam keadaan baik Dia gembira karena dapat Jumpa keluarga semangat dia positif Dia tak boleh tekanan Itu yang kami risau sebab Dia ada bipolar Harap dia ambil Terus ambil ubat Apapun dia stabil disana Dia juga beritahu diberi layanan baik Oleh banduan lain dan kaki tangan disana Dia banyak lakukan aktiviti yang membuatkan dirinya Sentiasa positif Selain menjadi iman sembahyang Dia turut mengajar banduan lain mengaji Setiap kali keluarga datang melawat Dia berkongsi perkara baik katanya Dalam pada itu Zain berkata Dia akan usahakan untuk kedua Anak Yasin itu melawat Bapak mereka Dalam masa terdekat ini Malah Dia sering memaklumkan kepada Anak-anak saudaranya Itu mengenai keadaan Bapak mereka Untuk anak Yasin Di bawah Melawat Insya Allah Saya akan uruskan Dalam masa terdekat Mereka tahu Keadaan ayah mereka Kami si keluarga Sentiasa mengemas ini Keadaan Yasin pada mereka Mereka juga sentiasa kirimkan Besadan untuk Yasin Begitu juga Yasin Yang mana baru-baru ini Disampaikan nasihat Supaya anak-anak terus tabak Dan berjanji Akan pulang ke pangkuan mereka katanya Zain turut berkongsikan Dia sudah mendapatkan hikmat pasukan Guaman bagi pembelaan Kes Yasin serta Melancarkan tabung Bantuan Yasin Suleman Bagi menampung kos Guaman Tujuan utama kami Lancarkan tabung ini Adalah Tampung kos Guaman Kos agak tinggi Sebab mempapitkan Tuduhan yang berat Tabungan ini Sudah diumumkan Di Facebook Dua minggu lepas Dan baru hari ini Di Instagram Alhamdulillah Sambutan sangat baik Terutama dalam Kalangan keluarga Dan kawan-kawan Mungkin selepas ini Akan lebih banyak Terima kasih atas sokongan Diberikan terhadap Yasin Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih atas sokongan Terima kasih atas sokongan